Hikmahnya kan karena laki itu menanggung nafkah Perempuan dapat segitu, segitu punya dia, tulus itu punya dia semua Tapi kalau laki-laki dapat segitu, segitu dia dipotong Buat nafkah, adik perempuannya Ini katakanlah begini Kalau ada mayid meninggalkan dua anak, laki perempuan toh Namanya Hamid sama Hamidah Hamid sama Hamidah Katakanlah warisannya 30 juta Maka si Hamidah dapat 20 juta Hamidah dapat 10 juta Ini dua-duanya masih punjang, masih perangannya Beberapa bulan setelah orang tuanya meninggal Hamid mau nikah Karena mau nikah, kata si calon mentua Maharnya berapa? Hamid bilang, saya punya 20 juta Diterima 20 juta Ilang untuk 20 juta warisannya Hamid Iya Dua bulan setelah Hamid nikah Hamidah Ilang sama pacarnya Gitu Hamid sebagai wali Karena dia abang, bapaknya udah gak ada Tanya sama pacarnya Hamidah Punya mahal berapa? Gitu Kata pacarnya 20 juta Diterima 20 juta Hasilnya Hasilnya Hamid Hamid kagak dapet apa Karena 20 juta yang gak dapet Jadi mahal Hamidah yang tadi gak dapet 10 juta sekarang punya berapa? 30 juta Itu urusannya Karena dia selevel nih laki perempuan Tapi kalau perempuan sendiri Dia satu level sendirian Gak ada yang ngacak-ngacakin Dapet setengah aja Satu per dua semua penting Cuma kalau ada orang laki selevelnya Orang laki ini yang nganggung nih Yang nganggung urusan Ini Hamidah di Lama Kan yang repot Jariin tenda Bayar tuntang haru siapa? Hamid yang repot gitu Ijin sama RT Amal RB Gitu Ngutang sama catering Hamid yang repot Hamidah makanya udah dapet 10 juta Dapet mahal 20 juta Bentar temen-temen yang ngasih kado amplop Buat penganten Jadi itu hikmah Tapi yang pasti ini ta'ab budi Ini urusannya Wahyu Begitu